1, terus 2, ya ini 2, ya 2, 3, 10 ekornya apakah sama dengan jumlah ekor burung sogon betina, ya jantan apakah sama, kita coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore bosku, salam sejahtera buat kita semua, berjumpa lagi di channel lokomulang Oke coy, jadi di video kali ini saya mau sedikit kasih info ya, kasih info sekaligus untuk menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman ya Nah, jadi kemarin ya itu ada yang WA ke saya, yang WA dan bertanya gitu Bang, apakah bisa membedakan burung sogon itu jantan betina dilihat dari jumlah ekor burung sogonnya Ya, jadi apakah jumlah ekor burung sogon jantan dan betina itu berbeda, ya kesimpulannya itu Nah, di video kali ini saya akan menjawabnya sekaligus saya akan membuktikan sendiri ya Saya akan menghitung jumlah ekor burung sogon jantan dan betina yang saya rawat Ya, kan saya di rumah punya burung sogon betina dan burung sogon jantan Nah, nanti kita sama-sama hitung apakah jumlah bulu ekornya itu sama ataukah berbeda Oke, supaya teman-teman semua tidak penasaran dan saya juga tidak penasaran karena saya juga tidak kepikiran gitu ya Untuk membedakan burung sogon jantan dan betina itu dari jumlah bulu ekornya Nah, nanti kalau misalkan jumlah bulu ekornya itu berbeda gitu ya Jantan dan betina berarti kan bisa dong ya untuk membedakan jantan dan betina burung sogon yang masih hijauan gitu ya Nah, oke tanpa lama-lama akan saya langsung hitung saja coy ya Nah, ini burungnya kebetulan ada di depan saya Ini saya akan ambil dulu burungnya coy ya Nah, oke coy ya Nah, ini burung sogon betina ya Warnanya sudah putih banget Karena sudah lama tak rawat Kita coba hitung coy untuk bulu ekornya ya Nih, ada yang patah satu ya Nah, tapi ini masih bulu utuh Ya, tidak ada yang kecabut Dan burunya pun tidak kondisi lagi mabung coy ya Nah, memang ada yang patah satu Nah, kita hitung sama-sama Bentar, kita pegang dulu kakinya Oke, ya Nih, kelihatan ya Kelihatan ya Kita hitung sama-sama coy Nah, ini Susah mekarinnya ini ternyata coy ya Susah mekarinnya ini untuk hitung apa ekornya coy Bentar Nah, gini aja nih ya Kita hitung mulai dari pinggir coy Karena ini ada yang patah satu Ya, ini di pinggir Ya, di posisi paling pinggir Ya, patah satu Jadi, ini kehitung satu ya sudah Satu Yang patah di paling pinggir ini Satu Terus Dua Ya, ini dua Ya, dua Tiga Ini tiga Ya, ini empat Ya, empat Nah, ini lima Lima Terus enam Enam Terus tujuh Nah, ini tujuh Tujuh Ya, terus delapan Delapan nih Sembilan Ya, sembilan Dan sepuluh Sepuluh Sebelas Sebelas Dan Ada Dua belas Di samping Berarti totalnya ada Dua belas Beli Untuk Bulu Ekor Sogon Betina coy ya Ada dua belas Le Yang patah Udah tak hitung ya Yang patah di pinggir ini coy Nah, jadi ada Dua belas Le Kalau yang lain Masih utuh semua nih Nggak ada yang patah Ini totalnya Dua belas Le Bulu Ekor Untuk Sogon Yang betina coy Nah Kita lanjut Yang jantan Ya Ini mau tak balikin dulu Ke sangkarnya coy Nah Nah Kita lanjut Yang jantan ya Tambil dulu Yang jantan coy Nah Ini yang jantan ya Nah Ini yang jantan Nah Ini yang jantan Burung yang biasa Tak pakai Buat pikat Ya Kita ambil dulu Tak pegang dulu Burungnya Oke Ini burung yang biasa Tak pakai Buat pikat coy ya Kita Coba hitung Bulu Ekornya Apakah sama Dengan jumlah Ekor Burung Sogon Betina Ya Jantan Apakah sama Kita coba Kita mulai dari sisi Sebelah kiri dulu coy ya Nah Kita coba hitung Nah ini ya Satu Teman teman Bisa lihat Satu Terus Satu Bentar Susah coy Dipegang coy Satu Satu Terus ini Dua ya Dua Terus ini Tiga Tiga Ini Empat Empat Nah Ini Lima Lima Ini Enam Enam Ya Bentar Terus Nah Ini Enam Yang Tujuh Tujuh Terus Delapan Terus Sembilan Ini Terus Sepuluh Nah Dan Sebelas Nah Sebelas Yang ini Susah Penget Sebelas Dan Dua Belas Nah Ternyata Ternyata Jumlah Ekor Burung Sogon Jantan Dan Betina Sama Jaya Jumlahnya Dua Belas Le Bulu Ekor Ya Dua Belas Le Bulu Ekor Ya Ternyata Sama Ya Nah Ini Saya Baru Ini Coy Baru Ngitung Nih Ya Baru Pertama Kali Ngitung Bulu Ekor Selama Saya Rawat Burung Sogon Ini Baru Pertama Kali Saya Ngitung Jumlah Bulu Ekor Burung Sogon Selama Saya Rawat Burung Sogon Lama Ya Sudah Bertahun Tahun Saya Baru Tahu Juga Jumlahnya Ternyata Bulu Ekor Jantan Dan Betina Sama Coy 12 Le Nah Berarti Dapat Disimpulkan Setelah Melihat Video Tadi Yang Saya Kasih Lihat Ke Teman Teman Saya Sudah Beritikan Sendiri Untuk Menghitung Jumlah Ekor Burung Sogon Jantan Dan Betina Coy Jadi Setelah Saya Hitung Ternyata Jantan Dan Betina Jumlah Bulu Ekor Sama Sama Tidak Ada Yang Berbeda Sama Sama 12 Le Bulu Ekor Jadi Terjawab Sudah Dari Pertanyaan Teman Teman Yang Kemarin Sempat Wia Saya Dan Pertanyaan Apakah Bisa Membedakan Burung Sogon Jantan Dan Betina Dari Jumlah Ekor Ya Dan Ternyata Setelah Saya Hitung Jumlah Ekor Sama Berarti Tidak Bisa Coy Ya Tidak Bisa Ya Mungkin Kalau Teman Teman Itu Pas Dihitung Jumlah Ekor Berbeda Mungkin Ada Yang Patah Dan Teman Tidak Tau Gitu Ya Mungkin Ada Yang Batah Dan Teman Tidak Tau Jadi Tidak Bisa Coy Ya Untuk Membedakan Burung Sogon Jantan Dan Betina Dari Jumlah Ekor Nah Mungkin Kalau Teman Teman Amati Ya Untuk Ekor Jantan Dan Betina Itu Bisa Dibedakan Itu Dari Ini Apa Panjang Dan Pendeknya Panjang Dan Pendeknya Kalau Teman Teman Lihat Amati Itu Sekilas Kelihatan Ukurannya Jantan Dan Betina Itu Lebih Besaran Jantan Untuk Bulu Ekor Lebih Tebel Kalau Teman Amati Lebih Tebel Dan Juga Lebih Panjang Ukurannya Yang Jantan Kalau Teman Teman Dekat Jantan Dan Betina Teman Teman Amati Seperti Itu Jadi Lebih Panjang Untuk Yang Jantan Jadi Seperti Itu Kalau Untuk Jumlah Ekor Tidak Bisa Oke Itu Yang Sudah Terjawab Untuk Teman Teman Sudah Tidak Penasaran Lagi Saya pun Sudah Tidak Penasaran Gitu Ya Karena Ada Teman Teman Yang Nanya Saya Langsung Aja Nih Sekaligus Saya Kasih Lihat Ke Teman Teman Semua Yang Mungkin Itu Dulu Untuk Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Kurang Lebih Biasa Mohon Maaf Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sokon Mania Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax